Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Berjumpa lagi di my channel Yaitu Berbagi Itu Indah Pada kali ini Di dalam ibadah bersama Kita akan mendengarkan pesan Dari seseorang pemuda Yang menakala menyampaikan Tentang pengalamannya Berbicara tentang integritas Namun sebelumnya kita akan sedikit Membahas sekilas tentang integritas Integritas adalah Berdasarkan Buku besar Kamus Bahasa Indonesia Yaitu mutu Sifat dan keadaan yang menggambarkan Kesatuan yang utuh Sehingga memiliki potensi Kemampuan Memancarkan kewibawaan Dan kejujuran Itulah pengertian dari Integritas berdasarkan buku besar Bahasa Indonesia Jadi itu potensi yang dimiliki Seseorang Untuk memancarkan Kewibawaan Seseorang itu Dengan Dilandasi kejujuran Disini juga disampaikan bahwa Definisi integritas adalah Dikemukakan Ini bisa Menggambarkan Menggambarkan sikap keteguhan hati Namun sifat-sifat konsisten ini Bisa dilakukan oleh seorang Berwatak suci Dan seseorang yang berwatak buruk Seperti anggota Mafia Dan juga Dikatakan bahwa Anggota Mafia Tidak mau Menampaikan Kejahatan Yang dilakukan oleh Anggota Mafia Walaupun dia Disiksa Secara fisik Dan juga Disampaikan Seseorang Lawyer Tidak mengatakan Hal sebenarnya Demi memenangkan Perkara Lainnya Jadi Disini sudah jelas Bahwa Perpaduan yang dua ini Yang lebih Hakikatnya adalah Tentang Pengertian Integritas Adalah mutu Sifat Keadaan Yang menggambarkan Kesatuan Yang utuh Sehingga memiliki potensi Dan kemampuan Memancarkan Kebibawaan Dan Kejujuran Sama berbeda dengan Definisi Dan Contoh Daripada Integritas ini Maka Ciri-ciri Seseorang Memiliki Integritas Itu Memiliki Kerendahan Hati Yang mampu Ya Menyampaikan Baik ide-ide Dan menerima Ide-ide Dari berbagai Kelangan Orang lain Walaupun Di kelompok Yang Komunitas Kecil Baik Baik Juga Di Komunitas Besar Maka Salah satu Ciri Daripada Seseorang Memiliki Integritas Yaitu Memiliki Kerendahan Hati Baik Dalam Perkumpulan Perkumpulan Kecil Baik Perkumpulan Besar Yang Mampu Menerima Kritikan Dan ide-ide Dari Orang lain Dan 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 juga Disini Ciri Daripada Integritas Yang Pertama Nilai Inti Yaitu Jujur Disiplin Bertanggung jawab Dan Dalam Etus Kerja Ciri Daripada Integritas Adalah Mandiri Kerja Keras Sederhana Dan Sikap Nilai Sikapnya Adalah Berani Peduli Dan Adil Itulah Menjadi Ciri Seseorang Yang memiliki Integritas Sulayah Berendah Hati Tadi Sekarang kita Pertama Haleluya Haleluya Saraklah Haleluya Satiku Gagai yang tersembunyi Bagi-Mu Selamat Selamat Shalom semua, selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus karena berkat kasih karunianya kita semua bisa ada sampai saat ini. Nama saya Dini Puan Kalinskia, saya alumni dari SMP Negeri 10. Saya berterima kasih kepada Bucintina yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit berbagi tentang firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema integritas dengan ayat pendukung Amsal 4 E23-27. Mari kita semua membuka kitab kita, Amsal 4 E23-27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolar dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempulah jalan yang rasa dan hendaknya. Tidaklah tetap segala jalanku. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah ke hakimu dari kejahatan. Teman-teman semua pasti tidak asing dengan kata integritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, tipat, atau kualitas yang dimiliki dalam diri seseorang. Orang-orang yang berintegritas memiliki ciri-ciri seperti jujur, taat, selalu menempatkan janji, bertanggung jawab, berkomitmen, dan rendah hati. Jika enam item ini dimiliki dalam diri anda semua, maka anda semua adalah orang-orang yang berintegritas. Menurut Amsal 4 ayat 23-27, ciri-ciri orang yang memiliki integritas adalah satu, mampu menjaga hati. Menjaga hati ini maksudnya kita mampu menjaga hati dari hal-hal yang buruk atau tidak baik. Contohnya seperti tidak terpengaruh oleh hasutan ataupun sikap-sikap teman kita yang kurang baik. Kedua, teguh dan koko dalam pendirian. Maksudnya teguh dan koko ini seperti prinsip. Jadi di hidup ini kita harus punya prinsip. Misalnya saja kita berprinsip kalau kita harus hidup dalam segala hal. Tidak peduli itu dalam hal-hal sulit atau selama kita mau kita pasti bisa melakukannya. Lalu ketiga, pendangan selalu ke depan. Maksudnya itu kita selalu memandang ke depan. Artinya memandang ke depan. Maksudnya seperti sebuah jalan di mana ada jalan maju, baru kanan, kiri, lalu mundur. Kita sebagai hamba Tuhan harus terus melangkah maju karena kita percaya kalau di jalan itu, Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang baik untuk kita. Dan kita pun bisa menyikapinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, berjalan di jalan yang benar. Jalan yang benar ini maksudnya kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Kelima, jauhkan diri dari kejahatan dan fokus ke depan. Artinya apapun yang kita lakukan kita harus fokus memandang ke depan. Tidak ke samping, kiri ataupun dengan kanan. Saya rasa sekian dari saya. Kesimpulan firman Tuhan yang saya belokan ini adalah Marilah kita semua menjadi orang-orang yang berintegritas. Dan marilah kita semua menjadi pribadi yang baik. Maka hal ini tunjukkanlah sikap yang benar. Kita dapat buktikan bahwa kita memiliki integritas. Karena memiliki integritas itu adalah modal. Manakala kita memiliki potensi diri untuk dapat dipercayai orang lain. Janalilah hidup ini penuh dengan integritas diri. Dan penuh kebahagiaan serta percaya diri. Bergembiralah karena ada kelegahan. Dan Bersyukat citalah. Karena juga ada ungkapan berkata dalam kebenaran. Hat yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Demikianlah akan urayan. Kegiatan ibadah bersama pada saat ini. Terima kasih. God bless you. Tuhan ismi berkati kita semua. Shalom. Tuhan ismi berkati kita semua. Tuhan ismi berkati kita semua. Terima kasih. Tuhan ismi berkati kita semua. Tuhan ismi berkati kita semua. Tuhan ismi berkati kita semua.